Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca firman Tuhan dengan judul Iman yang bertumbuh, Jumat irisi Injil Lukas, Lukas 7 ayat 1-10, fokus ayat kita 8-10 Sebab, aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini Maka ia mengerjakannya Setelah Yesus mendengar perkataan itu Ia heran akan dia Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia Ia berkata Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai Sekalipun diantara orang Israel Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah Didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan Betapa Tuhan Yesus tercengang-cengang terhadap iman daripada perwira ini Dia melihat iman seperti ini Tidak pernah dia jumpai di tengah-tengah orang Israel Apakah maksud dari perkataan Tuhan Yesus ini? Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Sudah berapa tahun kita mengiring mengikuti Tuhan Yesus Adakah iman saya dan iman saudara itu bertumbuh? Atau iman kita sebaliknya tidak mengalami sebuah pertumbuhan sama sekali Ini menjadi sebuah peringatan buat kita Karena Tuhan menundaki supaya iman kita bertumbuh Ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua Dia akan bertanya adakah iman di bumi ini? Adakah kita percaya sampai akhir kepada Tuhan Yesus Kristus? Adakah iman keluarga kita terus bertumbuh? Adakah iman suami, istri, anak-anak kita itu bertumbuh? Kita sedang menghadapi COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir Kita perlu mengalami kekuatan batinia di dalam Tuhan Iman yang kokoh, iman yang kuat Sehingga setiap kita mampu menghadapi setiap tantangan demi tantangan Mari, satukan hati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi Fokuslah kepada iman kita Fokuslah kepada kebutuhan batinia kita Jangan hanya fokus kepada hal-hal yang akhirnya Atau kebutuhan-kebutuhan jasmania saja Saya berdoa Setiap kita boleh terus bertumbuh imannya Di dalam Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang baik Bapak terima kasih buat peringatan firmanmu hari ini Biar iman kami boleh bertumbuh ya Tuhan Di tengah-tengah ujian Jangan ada seorang pun kami yang menyerah Tapi kami boleh mengandalkan Tuhan saja Berharap hanya kepada Tuhan saja Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Beri Bapak Ibu Saudaraku Akadlah kedua tanganmu Terimalah berkat daripada Allah Bapak Cinta sejati Anak yang tunggal Yesus Kristus Pertolongan penghibur Persekutuan dengan roh kudus Selalu beserta kita Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus Datang kali yang kedua Yang terima berkat Tuhan Dan siap jadi berkat Katakan Amin Terima kasih